Nah, saya senang banget malam hari ini, ada beberapa kata dari Pak Kristiano Felix tadi itu, kita sebut nama aja Pak Kris ya. Pak Kris tuh ngomongnya bagus banget ya, jadi tentang kekuatan branding. Bicara kekuatan branding, itu mungkin Anda sebagai pebisnis pemula masih jauh dengan kata branding. Apa sih branding? Oke, saya mau cerita sedikit branding. Kalau Anda lihat logo ini, yang saya juga pernah bahas di buku Badai Pasti Beran, Anda pasti sudah tidak asing dengan logo ini. Ini adalah logo McDonald. Logo McDonald ini, asalnya kalau Anda baca dari buku saya Badai Pasti Beran di alaman 116, Asalnya Ray Kroc itu cuma seorang, beliau itu bukan foundernya MacD. Ray Kroc itu asalnya pendidikan formal cuma sampai usia 14 tahun. Jadi Ray Kroc tidak taman SMP, pendiri dari MacD. Ia mendapatkan penghasilan berganti pekerjaan 5 kali dan sebagai pemain piano. Setiap pagi, pekerjaan 7 sampai 3 sore. Selepas jam 3, ia melakukan pekerjaannya sebagai pemain piano sampai jam 2 dini hari. Anda lihat pekerja banget, pekerja keras banget sih Ray Kroc. Nah, keadaan kesehatan memaksa Ray Kroc untuk meninggalkan dua profesinya. Nah, sampai suatu ketika, Ray Kroc cukup peyawai memasarkan produk. Saya lagi ya, dia peyawai memjual produk. Saya mau Anda beritahu satu hal bahwa, 10 orang terkaya di dunia, semua itu berasal dari penjualan produk. Saya ulangi ya, 10 orang terkaya di dunia, semua berasal dari penjualan produk. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda malu jualan, Anda nggak bisa jualan, lebih baik Anda nggak usah ikut komunitas. Artinya, Anda memang nggak mau maju dan nggak mau sukses. Karena apa? Justru kalau Anda malu berjualan, Anda nggak ngerti cara. Belajar caranya supaya bisa. Berjualan itu gimana? Jadi, Anda itu jangan mensabotasi diri atau membatasi diri bahwa Anda sudah membatasi diri mengatakan bahwa saya tidak bisa berjualan. Itu sama aja seperti Anda sudah ngomong, saya tidak mungkin sukses. Atau saya tidak mungkin jadi miliar. Emang Anda doanya kayak gitu? Kalau Anda doanya kayak gitu, Anda harusnya nggak tergabung di komunitas Yes. Komunitas Yes ini mengajarkan untuk orang yang tidak bisa bagaimana supaya jadi bisa. Orang yang nggak ngerti bagaimana caranya supaya jadi ngerti. Orang yang nggak paham bagaimana caranya supaya bisa paham. Orang yang nggak ngerti jualan bagaimana caranya supaya bisa berjualan. Reprok aja, dia juga nggak ngerti jualan. Dia cuma berupiahan awalnya. Dan nggak lewat. Tapi akhirnya ia kembali ke Chicago menjadi salesman gelas kertas. Di usia 25 tahun, ia digunakan sebagai salesman senior yang sangat biawai memasarkan produk perusahaan. Usia 25, sampai-sampai ia mendapatkan bonus mobil. Nah, tapi nggak lama kemudian perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga kebijakan menurunkan gaji termasuk Rekrok. Nah, kebijakan tersebut mengundang protes keras seluruh pegawai termasuk Rekrok. Karena Amri Asa telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Sampos mengurunkan memotong gaji Rekrok karena yang mengelancam akan keluar dari pekerjaannya. Nah, tak berserang lama, Rekrok bertemu dengan Albrince, producer multimixer yang sangat bermanfaat khususnya bagi penjual aiskrim. Nah, Rekrok menjadi agen tunggal perusahaan tersebut dengan pembagian 50-50. Di perusahaan ini, Rekrok kembali menunjukkan pampuan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia mampu menjual 8.000 unit multimixer. Nah, salah seorang pelanggan multimixer tersebut adalah McDonald Bersaudara. Nah, Maurice & Richard. Saya lagi ya. Jadi, pendiri dari McDonald itu adalah Maurice & Richard. Pengusaha makanan hamburger Rekrok terkesan pada restoran McD Bersaudara. Meskipun luasnya hanya 20 meter persegi, keadaannya tidak mengesankan, tapi pembelinya banyak banget. Ia heran mengapa restoran seram itu tidak membuka cabang di tempat yang lain. Yang mencoba memberikan pandangan kepada McD Bersaudara membuka restoran di tempat yang lain. Maksud, Krok saat itu hanyalah ingin menjual lebih banyak dagangannya. Tapi rupanya McD Bersaudara merasa keberatan karena usul Krok keterbatasan sumber daya manusia dan modal usaha. Ini kan selalu menjadi permasalahan bagi orang banyak. Namun, Krok menawarkan kerjasama dengan melolah cabang-cabang McD di tempat lain. Tanpa terduga, McD Bersaudara menerima tawaran tersebut dalam kontrak kerjasama, Krok mendapatkan 1,9% dari penjualan kontor setiap restoran dan menerima 1.000 USD setiap gereja McDonald yang baru didirikan. Kerja tersebut berlaku 10 tahun, tetapi mulai perkembangan restoran, kontrak dipercambil panjang sampai 99 tahun. Nah, Rekrok menetapkan beberapa syarat untuk kerjasama, yaitu restoran menjual burger dengan ukuran yang sama dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga, singkat cerita, McDonald menyebut angka 2.700.000 USD untuk nilai kontrak mereka. Meskipun nilainya sangat besar dan tidak mempunyai uang sebanyak itu, tapi Rekrok berani membeli kontrak tersebut walaupun harus berhutang. Melihat kemajuan restoran McD, Rekrok memperkirakan hutangnya akan lunas pada tahun 1991. Tetapi, Rekrok sudah bisa melunasi hutangnya 20 tahun lebih awal. Tahun 1972 hutangnya sudah lunas. Kemajuan restoran McD sangat luar biasa, dan ada waktu 5 tahun jumlannya telah mencapai 4.177 restoran. Yang sebagian besar di Amerika dengan total omset 3 miliar USD. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan berapa valuasi perusahaan McDonald sekarang. Nah, itu kita bicara lagi soal grade. Di buku Badai pasti berlalu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Chris itu sangat tepat banget. Kalau Anda masih mengeluh hari ini, Anda berbisnis itu susah, jualan susah. Atau mau zaman sekarang lagi rame, mau jadi afiliator. Atau gabung sama binari option. Ya, tambah jombrot Anda, ya kan? Itu kan hukum tebak-tebaan. Atas atau bawah, ya uang kamu tambah habis. Makanya anak-anak muda sekarang mau cepat kaya jadi binari option afiliator. Tambah mati kamu. Tambah hancur kamu. Mending di KG Indonesia barangnya sudah jelas. Produknya bisa Anda pasarkan. Keuntungannya sangat jelas. Dan, kalau Anda memasarkan produk KG, harusnya publik itu sudah banyak yang tahu. Karena brandnya itu sudah cukup kuat. Apalagi brand komunitas Yes dengan sukses Revo 30. Apalagi dari fan saya. Itu sudah sangat mudah sekali kalau dari fan saya. Kenapa? Anda bisa menjangkau orang itu sangat mudah. Ya, tapi sekali lagi, namanya juga pemula. Di dunia ini tidak ada yang mudah untuk mencapai keberhasilan. Kalau ada yang menawarkan Anda cepat kaya, cepat sukses, cepat kaya raya, Anda harusnya lebih hati-hati. Karena di dunia ini ada satu prinsip, too good to be true. There is no good, too good to be true. Ya, ulang ya. Too good to be true. Too good to be true itu apa? Jangan terlihat segala sesuatu itu kelihatannya gampang. Itu justru malah kadang-kadang fatal. Dan itu kadang-kadang malah bahaya. Nah, orang-orang Indonesia ini kan polos banget ya. Cuma diiming-imingi oleh kekayaan yang cepat, instan. Kemudian tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh yang dia kabumi semuanya pada ikut. Dan semuanya ikut-ikutan bisnis yang ujung-ujungnya investasi bodoh. Nah, itu rame sekali. Nanti saya akan bahas kontennya banyak di Youtube saya dengan pakar finansial Ryan Filmsky. Nah, itu supaya mengedukasi masyarakat kita. Makanya bisnis yang paling enak banget itu ya, Gigi Indonesia menurut saya. Karena apa? Seperti kayak MACD ini. Anda tinggal pasarkan. Anda tinggal jual. Anda tahu teknik membangun sosial media. Kemudian, ya sudah. Anda langsung menerima orderan. Dan orderan itu akan masuk. Kantornya seluruh Indonesia ada. Kemudian penjualan online pun juga sudah bisa. Ya, sekarang kuncinya satu. Ketika semua sudah disiapkan oleh perusahaan. Tadi sudah disampaikan 4 M. Membaca buku, mendengar CD, menghadiri pertemuan, dan mentoring. Ditambah lagi ada 4 pilar. Perusahaan. P yang kedua, produk yang unik dan berkualitas. P yang ketiga, plan atau bisnis plan. P yang keempat, pendidikan. Yaitu sekolah bisnis KIS. 4 P-nya sudah disiapkan. 4 M-nya sudah disiapkan. Permasalahannya satu. Ibaratnya Anda itu, Anda itu orang biasa, orang awam. Tapi Anda itu dipersenjatai lengkap. Granal ada. M14, M16 ada. Pistol ada. Senjata ada. Basoka ada. Jadi, penelengkapan perang itu komplit. Ya kan? Bayangkan. Indonesia saja hanya bermodalkan bambu runcing bisa mengusil penjajah Belanda. Modalnya itu cuma bambu runcing. Itu pun Belanda bisa kalah. Modalnya cuma bambu runcing. Nah, Anda sekarang dipersenjatai lengkap. Jadi, masalahnya ketika Anda itu dipersenjatai lengkap. Dan Anda itu masih nggak bisa menaklukkan konsumen. Berarti permasalahan utamanya itu bukan di produk kami. Permasalahan utamanya bukan di perusahaan kami. Permasalahan utamanya bukan di pendidikan kami. Permasalahan utamanya bukan di mentor kami. Permasalahannya di kangkut. Andanya yang nggak mau berbenah. Andanya yang nggak mau berubah. Nah, tadi Pak Tris ngomong. Bangun pagi sudah loyo. Minta dimotivasi. Kalau sudah lo motivasi, mau cari kerjaan lain. Pindah pekerjaan bukan solusi. Karena solusi paling utama adalah bagaimana cara Anda meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen. Konsumen itu bagaimana dirawat dengan baik. Di follow up dengan baik. Ayo, kalau sudah beli produk dari kamu, di follow up ditanyai. Bagaimana kualitas produknya? Bagus nggak? Oke nggak? Ketika sudah oke, jangan lupa konsumen juga diservis. Apa yang harus diservis? Bagaimana? Pemakaiannya oke? Kalau oke, boleh nggak referensi ke teman-temannya? Oh, kesaksiannya bagus. Boleh minta videonya nggak? Testimoni. Ngomong dong kesaksiannya gimana. Boleh nggak ini? WA-nya saya screenshot. Saya sharekan ke teman-teman untuk inspirasi. Kalau boleh. Nah, pekerjaan Anda itu harus seperti itu. Ketika Anda bisa melayani konsumen dengan baik, otomatis konsumen itu akan bertambah. Otomatis kalau konsumen bertambah cocok, akhirnya dia jadi reseller. Kalau dia jadi reseller, otomatis jaringan Anda berkembang. Nah, kualitas seperti inilah yang harus dimiliki oleh distributor kita. Tetapi, distributor kita ini lucunya, semua termotivasi, semua pengen maju, tapi hal yang basic, yaitu langkah ke enam, follow apa saja nggak bisa. Nah, kalau Anda follow apa saja nggak bisa, follow konsumen nggak bisa, follow reseller nggak bisa, lagi mana bisnis semua mau berkembang. Ya kan? Nah, makanya harus ikutin NRT. Ada tujuh langkah, ada empat prinsip. Nah, di situ ketika Anda diajarkan dengan benar, maka otomatis bisnis Anda itu akan berkembang dengan pesat. Kalau bisnis Anda itu masih stagnan, naik turun, permasalahan bukan di produk kita. Konsumen itu belinya sama reseller lain, bukan belinya sama kamu. Kenapa kok belinya sama orang lain? Ya, jangan-jangan orang lain servisnya lebih bagus. Nah, Anda yang servisnya harus dipindahkan, Anda harus lebih lajin follow up. Ditanyakan bagaimana kualitasnya. Terima kasih, Kakak. Ya kan? Sudah order. Bagaimana buku Badai Pasti Berlalu sudah dibaca. Ya kan? Kalau kualitas, di situ banyak loh pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan. Itu untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, jadi ketika Anda bisa memberikan sebuah edukasi yang follow up yang sederhana, nih saya konsumen itu akan happy. Kalau konsumen itu happy, reseller itu happy, maka Anda adalah calon pemimpin yang baik. Karena di bisnis kita, kalau Anda mau menjadi besar, Anda yang mau dikatakan passive income tadi 100 juta per bulan, itu Anda adalah pasti seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, pemimpin yang luar biasa itu mampu melakukan presentasi yang baik, mampu melakukan follow up yang baik, mampu memelestimnya dengan baik. Nah, kalau Anda sendiri, ngurus tim aja nggak bisa. Ngurus konsumen aja nggak bisa. Tapi pengennya cuan terus, pengennya dapat untung terus, pengennya cepat kaya terus, ya itu otakmu sudah rusak. Kalau otakmu itu sudah rusak, sebaiknya Anda jangan dikomunitas, ya sekomunitas manapun, ya tambah amburadul hidupmu, gitu loh. Nah, ini yang saya mau tekankan. Makanya harusnya, kita itu bukan mencari keuntungan yang cepat, atau keuntungan yang sesaat, tapi kita itu harusnya memperbaiki kualitas diri kita. Kalau kita memperbaiki kualitas diri kita, niscaya bisnis kita akan berkembang. Karena bisnis itu akan mengikuti orang yang punya kualitas diri. Bisnis itu besar atau tidaknya akan mengikuti orang yang punya kapasitas. Kalau kapasitasnya di sini, ilmunya di sini, uang akan mengikuti. Saya sering bilang enggak. Jadi, uang itu nggak akan mengikuti orang yang kapasitasnya di sini. Nggak lama lagi uangnya akan habis. Nah, meningkatkan value itu gimana? Tingkatkan kualitas follow-up. Tingkatkan kualitas service konsumen, yang sabar menghadapi konsumen. Yang sabar menghadapi orang kalau belum repeat order. Yang sabarlah menghadapi orang-orang yang mana mereka itu butuh pelayanan yang cepat. Nah, Anda itu mungkin nggak fast respon. Mungkin ketika Anda dicat, responnya lama banget. Alasannya ada aja lah. Badernya dicat lah. Dan pun dipakai adik lah. Macem-macem. Ya, mana mau konsumennya. Sama kayak Anda hari ini datang ke restoran. Terus si kasirnya ngomong, sebentar kasirnya masih di toilet gitu. Loh, orang mau bayar kok? Orang mau order kok ngomong kasirnya masih di toilet. Nunggu 5 menit. Nggak ada yang ngelayani. Ya, pindah restoran lama-lama. Sama kan hukumnya kan? Terus Anda masuk restoran. Saya mau beli ini, beli ini. Saya mau beli ayam penyet. Saya mau beli ini. Blah, 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 blah. Ini kosong, Pak. Itu kosong, Pak. Lah, semuanya kosong. Lah, kamu itu niat jualan atau nggak restorannya? Kemudian nggak ada yang ngelayani. Ya kan? Pelayan yang nggak ada. Nah, Anda itu nggak bisa seperti begitu. Harusnya kan kalau ada pelanggan masuk ke resto, harusnya itu dilayani sama pagi, Pak. Apa yang bisa kita bantu? Cepat. Responnya itu cepat. Nah, ketika itu, maka restoran tersebut juga akan melayani konsumen dengan baik. Begitu juga orang kalau nyasar ke chat kalian. Kepengen tahu produk, kepengen tahu komunitas, yes, pelayanan itu yang baik. Dilayani dengan cepat fast respon. Sebisa mungkin orang kalau di fast respon, maka pelayanannya itu akan sangat luar biasa. Ya, saya aja. Saya aja hari ini ya. Kalau ada orang-orang penting, atau siapapun yang nge-chat saya pribadi, WA saya pribadi, saya berusaha secepat mungkin untuk membalasnya. Asal itu jamnya pagi, dan jamnya jangan lewat dari jam 12 malam. Kalau itu pagi, jam 8, saya balasnya akan sangat cepat sekali. Saya nggak mungkin balasnya itu lambat. Itu saya. Karena saya tahu, fast respon itu kunci utama kalau kita memang hari ini pengen sukses dan pengen berhasil. Makanya beli layani dengan baik, pembelian produk dengan bagus, packaging dengan benar, kirim tepat waktu, orang akan puas dengan pelayanan kalian. Nah, malam hari ini, saya mau cerita kisahnya McDonald's ini sebagai salah satu bentuk contoh bagaimana kualitas follow-up, kualitas service itu akan sangat menentukan bagaimana Anda itu bisa menjadi besar atau tidak. Ya, demikian tips saya malam hari ini. Kita akan berjumpa di webinar berikutnya. Sukses selalu, selamat malam, dan salam bebat turkiasa. Terima kasih telah menonton!